Jamah, oh jamah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi di Selamitindah Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Selamitindah Nah sekarang waktunya kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua, Tanya dong Ustadz Langsung aja kita baca pertanyaannya nih dari Instagram Ambaullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya muasabah sambil seluju terus ketiduran Loh, kayak tadi saya dong, sebenarnya itu pahala Tuh malah nggak ya Ustadz Ustazah Nah ini minta penjelasan dulu yang pertama dari Ustadz Ini mungkin bukan dalam keadaan sholat ya Kadang-kadang kan muasabah ya Kadang-kadang kita lagi doa, saking khusyuknya kita mau sujud Banyak menangis, terus tiba-tiba kita terlalu lelah Sebenarnya ini terjadi juga dengan ibunya Imam Bukhari Pada saat itu Imam Bukhari ketika kecil beliau di anugerahi oleh Allah kebutaan matanya Jadi ibunya banyak bermuasabah, banyak menangis kepada Allah SWT Di atas sejadah, sampai akhirnya beliau tertidur Kemudian didatangilah mimpi yang mengabarkan sebab tangismu itu Allah akan kabulkan anakmu itu akan bisa melihat Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian Masya Allah, alangkah baiknya kalau kita menangisnya kepada Allah di atas sejadah Kita luapkan keluh kesah kita di atas sejadah tersebut Kemudian air mata itu membasahi sejadah-sejadah kita Dan kemudian kita tertidur dengan tangisan keimanan kita itu Dibandingkan kita menangisnya di tempat-tempat lain yang penuh dengan dosa-dosa Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu Ada masalah dengan itu, itu menandakan bahwa engkau menghabiskan sepanjang malammu di atas sejadah Itu menandakan sepanjang malammu engkau bertobat kepada Allah SWT Sampai kelelahan dan sampai akhirnya Mudah-mudahan bernilai pahala Apa yang dilakukan sebelum tidur, maka itu adalah nilai orang Kalau orang nonton tertidur, maka tidurnya bernilai menonton Kalau orang lagi ngaji tertidur, maka tidurnya bernilai ngaji Kalau orang zikir tertidur, maka nilai tidurnya adalah zikir Maka ketika orang berpuasa tertidur, maka nilai tidurnya nilainya orang yang sedang berpuasa Jadi ketiduran itu bagus Dan orang yang ketiduran itu adalah akhir yang baik Mudah-mudahan jadi usul khatima Makanya kalau kita berbicara tidur itu Tidur itu bisa jadi ibadah tergantung apa yang dilakukan sebelum dia tidur Terima kasih banyak guru-guru kita Nah sekarang waktu kita mendengarkan muasabah Dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam Doa yang senantiasa terdengar di dinding-dinding kuburan Mereka menginginkan untuk hidup kembali Untuk menjadi orang soleh, beramal soleh Untuk menjadi orang yang senantiasa bersedekah Namun ternyata tidak diberi kesempatan oleh Allah Mari kita sebelum masuk ke dalam kuburan Kita bermuhasabah, kita hitung Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal Ketika sudah masuk ke alam barzah Amin ya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nas'am karidhaka wal jannata Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afun tu'hibul affa fa'afu anna ya karim Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa alhamdulillahirrabbilalamin Amin 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 Mana adik-adik kita sini semuanya yuk sayang nak Masya Allah Ada azam Terima kasih banyak udah mengikuti kita Mudah-mudahan semuanya Sekali lagi mohon maaf sekalian kekurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Silahkan azam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh